Di Indonesia, korupsi ternyata masih menjadi sebuah prasangka yang banyak ditudingkan oleh para petinggi negeri. Ya, pada pelaksanaan Pilkada Serentak hari ini, diharapkan Indonesia bersih dari praktik politik uang. Hari ini, 9 Desember, bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Internasional. Tingginya tingkat korupsi di Indonesia, menjadikan korupsi sering disebut sebagai sebuah budaya. Revisi Undang-Undang KPK dan penetapan calon pimpinan KPK menjadi wajah baru KPK dengan tanda tanya. Tepat pada perayaan Hari Anti Korupsi hari ini, KPK masih harus berdiri tegak memberantas kasus korupsi yang melanda tanah air. Seperti belum lama ini, kasus korupsi yang menjerat sekjen Partai Nasdem, Rio Capella, terkait dengan kasus korupsi dana bantuan sosial dan dana hibah Sumatera Utara. Hari Anti Korupsi hari ini mengundang opini masyarakat mengenai korupsi yang ada di negeri ini. Harusnya korupsi itu dikasih hukuman yang setimpal dengan apa yang sudah dilakuin. Hukumnya aja yang harus ditegasin lagi, kayak di Arab kan kalau misalnya hukum kan lebih keras tuh, jadi mungkin jadi pada takut. Supremasi Hukum di Indonesia untuk korupsi saat ini, kalau menurut saya sudah berjalan dengan baik, dengan adanya satu bidang KPK yang memang diperintahkan untuk menyelidiki semua awalnya dari pejabat-pejabat tingkat atas, terus tentang kinerja mereka yang apakah mereka berkorupsi atau tidak, itu sudah mulai bagus dan perjalanan juga harus kita dukung terus program KPK ini dari pemerintah. Dan hari ini pula, Indonesia menggelar hajatan demokrasi besar, yakni pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak untuk pertama kalinya. Harapan demi matinya korupsi di Indonesia bisa menjadi kado istimewa. Dan bersamaan juga dengan pelaksanaan pilkada serentak hari ini, diharapkan Indonesia bersih dari praktik-praktik politik uang. Tim Liputan memberitakan.